ya halo semuanya thank you so much udah datang di skill3 online di episode yang spesial karena kita akan banyak membahas tentang blockchain dan nft games in general jadi kita punya beberapa bintang tamu nih yang eh berkecemplung di bidang itu dan semuanya temen baik gue mungkin langsung dikenalin satu-satu dulu mungkin yang pertama ada Joseph Putra atau gue panggilnya biasanya Ucup ya Hai Hai dan jadi perkenalkan diri dululah mungkin bisa terangkan diri ducuk kira-kira Oke ya nama gue Joseph di panggil ucup profesi bagusnya seberi Joseph ayo Joseph ayo saya hahaha agak merinding gol malah Joseph ya profesi sebenarnya sih buko founder dan CEO di salah satu game dev di Jakarta namanya Joseph game terakhir Hai isi yang gamenya menangin itu dong Google Play kan kemarin ya kita menang dan Google Play best game 2020 wuuh keberopi skill 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 oke selanjutnya ada teman gue yang selanjutnya ada Mbak Fania nih dari wisagini studio Halo Mbak Halo dan Joseph ya terima kasih ya jadi short introduction govanya co-founder dari wisagini studio di Jakarta Oke jadi so far di atau kalian berdua udah udah sering nggak sih kayak misalkan nerima kayak atau berkecimplung banyak di nft games ataupun kayak blockchain in jeneral kita sebelum kita manggil satu yang terakhir nih Oke josep aku bener-bener nih udah kalau kita sih paling mungkin di sekitar outsourcing ya cuma kita pengen memang pengen eksplor lebih lanjut nih ibaratnya gimana ke ini nft game ya terutama kan kayak terakhirnya lagi booming nih soal fiturnya iyalah Allah jadi itulah karena banyak yang banyak banget nih yang mulai nanyain juga nih ke kita jadi ya oke lah hati oke iya bener oke iya ya 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 mungkin awalnya mulai dari mainnya jadi sebagai player dulu dan masih sampai sekarang segeri player dan berapa ya ne pagihan dan beberapa orang juga di josep juga lumayan yang kita makanya lumayan berkecimpung situ tapi jujur untuk untuk ke proyeknya kita juga lagi consider sana karena betul tadi si Fania yang lagi banyak ditanyain karena memang di dunia blockchain sekarang blockchain native sama gaming native nih kalau digabung lagi lagi hot hotnya lah gitu dan dari aku sendiri memang tadi ini sebenarnya dari yang ucup kemarin yang ucup yang lu jelasin tentang blockchain juga ya 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 dari situ ternyata banyak respon kayaknya seru deh kalau misalkan kita bahas Langsung mengundang Player nya Yang di industri nya Di blockchain nya sendiri Kita ada klik dari Yield Games Halo 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 semuanya Langsung dia mau pamerin Profile picture nya NFC profile picture Anonymous soalnya Tapi balik keren Mungkin bisa merkenalkan diri dulu Untuk yang nonton itu For the sake of this Video mungkin Saya sih memang Udah di crypto Dari 2017 You know You name it lah Anything di crypto Trading trading shit coins Trading ether Bitcoin Even bitcoin futures Shorting and so on and so on Play to earn games Terus juga NFT collection juga Itu juga I've been Apa ya I've been playing Slash investing Slash Spending a lot of time Around this Asam garamnya udah banyak lah You could say that lah Obviously speaking Jadi Awalnya memang Gue dari Trader ya Istilahnya trader Trader crypto lah Jaman 2017 Karena Gue ada di capital market Juga dari 2011 Stock market ya Dari situ makanya Quite familiar lah Dengan investing And so on and so on Nah dari crypto itu Gue cuma short Short banget 2017 Masuk di bitcoin Pas masih 3.700 dollar Then Enjoy the ride lah Istilahnya Started with just 500 dollars And In less than a year That That 500 dollars Jadi kayak 150 A 200 juta Gitu Gue lupa gitu Then Waktu bitcoin Drop Dari 20 ribu Ke 15 ribu Istilahnya Profit gue turun Tapi gue Liquidate everything Di crypto Karena At that time I believe Udah Udah bubble Karena A lot of friends Yang istilahnya Gak tau apa-apa Soal trading Gak tau apa-apa Soal investing They jumped In into bitcoin Assuming Assuming Nothing can go wrong Dengan crypto Then Gue exit Then Di Vakum Setahun lebih Then di 2019 Ketika I know Aksi Then I Reinvest Back Gitu Some of Some of my Money I have Liquidated Invest Balik ke Aksi Aksi Infinity So Back then Aksi Masih Still Small Game Karena Play to earn Play to earn Blockchain Game Itu Masih Orang Masih Gak tau Anggapannya Crypto Gak tau Apalagi NFT Dan game Crypto Player Player Base N Despite Being A Global Game Kita Waktu Gue Masuk Itu Mungkin Daily Active Usernya Masih Under 1000 Gitu Tapi Dari 2019 Itu Sampai Sekarang I keep I keep Grinding Terus Kayak Apa Namanya Main Reading Just 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 For fun Maksudnya I believe Ada prospeknya Tapi Gak Gak Nyangka Sampai Segila Ini Kayak At this point Of time Udah tinggal Panen aja Beyond Expectation Bener So That's a bit Related To YGG Nah Aksi Itu Kan Sebenarnya Play To Earn Game Dan They Could Get Best Big Gara Scholarship Sistem Media Jadi Anggapannya Kalau Gue Punya Ratusan Aksi Dan Gue Mungkin Main Those 500 Aksi Gue Bisa Tapi Tapi Esensi Itu Sebenarnya Esensi Dari Scholarship Orang Mainin Asset Kita Dan Apa Namanya Dan YGG Ini Lahir Dari Konsep Itu Anggapannya YGG Is Like An Organization Yang Istilahnya Dia Collect This Game Asset Sampai Titik Banyak Banget And They Can List Atau Pinjemin Asset To Empower People All Over The World Gitu Buat Earn Better Gitu Konsep Dan Gue Waktu Itu Karena Gue Kenal Foundernya Si Gaby Dizon Kan He Is From Filipina Dan Kita Waktu Itu Sama Sama Early Aksi Players Gitu Jadi Waktu He Wanted To Build YGG He Invited Me Gitu What About Kalau Lu Bantu Gue Develop Tapi Yang Untuk Dress Market Indo Karena Logically Indo Is Big Market Kan Kayak Apa Namanya Minimum Wage Still Very Low In Contrast With What People Could Get From Just Playing Stupid Game Gitu Is Gitu Jadi The Target Market Is Very Logical At That Time Jadi They Start With Philippine Market Karena Itu Their Native And Indonesian Market Karena Ya Setelah Kita Udah Saling Ngerti Similar Basically Bahasanya Mirip Tapi Perlaku Southeast Asia Itu Sebenernya Mirip Mirip Psychologically Karena Memang Dari Social Culture Mirip Terlalu Terlalu Besar Di Indonesia Ya Atau Masih Lebih Besar Di Filipin Ya So far Iya Filipin Lebih Besar Anggepannya Aksi Player Sekarang 2 Juta 2 Juta Let's Say Player Indo 20% 20% Out of Our 300 Million Population Still Small Very Small So Jadi Mesti Apa Yang Claire Doing As Country Indonesia Country Manager Apalagi Kayaknya Claire Yang Pertama Dari Indonesia So The Vision Adalah Sebenernya Kita Di Awal Pasti Kita Tugas Utamanya Itu Kembang Scholarship Program Which Is Anggap Saya Sebagai Broker Sebenernya Kayak Broker Istilahnya YGG Punya Asetnya Which Is Dia Punya Tens Of Aksi Gitu Gue Bantuin Cari Siapa Yang Main Ya Gitu Istilahnya Kayak Apa Namanya Misalnya Disguy One Scholarship Dan YGG Punya Asetnya Dan Gue Tanpa Perlu Aset Gue Istilahnya Dapat Share Of The Revenue Sharing Gitu As The Manager Pay In Return Gue Yang Fatting Scholar Stallone Scholar Gue Yang Proses Withdrawal Gue Yang Maintain Kalau Misalnya Dis Dis Scholar Being Abusive Of The System Bisa Gitu Gitu Gue Yang Handle Gitu My Network Of Scholars Gitu Jadi YGG Gak Usah Pusing Termasuk Diantaranya Bikinin Timnya Education Cari 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 New Scholar Nambah Nambah New Scholars Dari Situ Bergeser Gimana Build Community Gimana Ke Arah Competitif Gitu 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 Tapi Memang Apa Namanya Udah Bukan Gua Doang Lagi Yang Di Indo Gitu Jadi Sekarang Udah Ada Tiga Atau Empat I Don't Know Tapi For The Community Sidenya Mereka Yang Lebih Lebih Kayak Awal Awalnya Yang Yang Build Network Dari Scholarship Di Biasanya Gimana Gimana Kelab Setiri Atau YG Setiri Menemukan Manager Baru Dari Sekolar Oke Jadi Kalau Dulu Kita Itu Very Tight Need Managernya Jadi Paling Cuma Ada Handful Managers Misalnya Gua Di Indo Gua Di Si Ini Di Filipin Si Ini Di Brazil Si Ini Dimana Gitu Nah Biasa Kita Kalau Mau Add New Manager Itu Kita Voting Sistem Dulu Apa Namanya Oh Ya Dis Manager Nih Di Basenya Disini Kita Mau Add Gah Nih Oh Ya Dia Ada Value Disini Kita Vote Oke Kita Jadi Next Manager Jadi Prosesnya Itu Dari IGG Nya Juga Dan Voting Between Scholarship Managers Jadi Bukan Country Manager Ini Bawahan Gua Bukan Sesama Country Manager Satu Tribe Gitu Ya Bis Gitu Ya Karena Scholarship Gua Scholarship Gua Scholarship Dia Scholarship Dia Oke Gue Ngekat Dulu Sorry Banget Teman Teman Aku Harus Ada Jam Kementing Lain Leads Nanti Bakal Dipegang Sama Bafania Jadi Kalau Teman Teman Mau Tanya Jangan Lupa Untuk Nulis Di Komentar Diawali Dengan Tanya Nanti Aku Akan Coba Pilihin Di Backstage Izin Lu Ya Thank you Semuanya Oke Jadi Langsung Kita Lanjut Aku Tertarik Tuh Dengan Sistem Tadi Ada Sistem Voting Untuk Jadi Manager Terus Berarti Ini Pake Termasuk Inputing Utility Token YGG Sendiri Tentang Tentang Token Terus Abis Itu Ada Sistem Voting Token Mungkin Bisa Diceritain Sedikit Soal Sistem Token 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 Jadi Mungkin Gue Juga Tidak Aware Full Gambarannya Cuman Sekilas YGG Token Itu Ownership Terhadap Treasury Dari YGG Dan Decentralized Autonomous Organization Sini Atau Kita Sebutnya Dow Biasakan Company Biasa Centralized Jadi Biggest Voter Atau Board Of Direkturnya Yang Decide Direction Of Company Nah Kalau Misalnya Dow Itu Everything Yang Mau Dilakukan Sama Dow Itu Harus Dengan Voting Harus Dengan Apa Ya Harus Dengan Approval Majority Dari Seluruh Pemegang Token Itu Konsep Konsep Dari Organisasi Konsep Dari Treasury Sendiri Itu Adalah Jadi Kan As we Know YGG Punya Asset Dia Punya Asset Dia Punya Earning Powers Dari Scholarship Scholarship Across Games Dan Gak Cuman Satu Game Jadi Dia Keep Investing Their 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 Islanya Their Funds They Utilize The Asset That They Acquire And The Result Of The Result Adalah Value Value Dari Asset Ini Including Earnings Power Itu Adalah Hak Dari YGG Token Holders Gitu Konsep Konsep Tuli Makanya Kenapa YGG Biasa Di Apa Namanya Kalau Yang Advance Investor Biasa Dia Selalu Paging YGG Value Dengan Earnings Power Earnings Multiple Tapi YGG Itu Tidak Sebatas YGG Coin Jadi Jadi YGG Sendiri Itu Dia Secara Konsep Dia Mau Ada Istilahnya Ada Sub Dow Jadi Anggapannya Kalau Misalnya YGG Organisasi Gedenya Sub Dow Ini Adalah Pecahan Pecahannya Jadi Kalau Misalnya Dia YGG Invest Di Aksi YGG Invest Di Lugium YGG Invest Di Game CD Dan Secara Organisasi Akan Direpresent Oleh Token YGG Tapi Secara Governance Bakal Ada Turunannya Sub Dow Jadi Nanti Ada YGG Aksi YGG ILV Nah Kayak Gitu Konsep Jadi Nanti Governance Itu Secara Menyulur Ada Secara Game Basis Ada Menarik Juga Ya Ibaratnya Sistem Voting Itu Ibaratnya Tetap By Game Setiap Game Itu Ada Sendiri Terus Habis Itu Ingeneral Dari Tiap Sub Dow Tadi Itu Juga Bisa Voting Ya Sub Dow Itu Nanti Ada Token Sendiri Dan Ada 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 Sendiri Ada Apa Namanya Ada Governance Sendiri Wah Ini Ibaratnya Ada YGG Terus Yaudah Gitu Di bawahnya Cuman Langsung Aja Dek Ya You should Try To Read Ini White Papernya YGG Karena Lumayan Memang Kompleks Sih It's More Than That Gitu Gue Juga Nggak Fully Aware All The Details Tapi Conceptually Secara High Level Kayak Gitu My Understanding Tadi Kan Jelasin Soal Daunya Sendiri Nah Ini Kan Sebenernya YGG Kan As Legally Itu Juga Company Yang Mungkin Ada Investor Uang Biasa Yang Berapa Million Sedangkan Ada Daun Sendiri Yang Sistem Token Sendiri Yang Ada Nilai Juga Itu Gimana Gabung Itu Biasa Jadi Organisasinya Akan Punya Certain Token Itself Jadi Dia Punya Porsion Of Governance Gitu Jadi Jadi Biasa Dia Fundraising Ada Dua Model Sebenernya Ada Fundraising Di Equity Ada Fundraising Di Token Jadi Biasa Gitu Nah Itu Pembagiannya Gimana Soalnya Kalau Token Pembagiannya As Token Holder 12% Tresury Belum Tresury Belum Di Launch Gue Juga Still Waiting Jadi Sementara Kalau Pegang Token Gigi Belum Ada Tresury Distribution As of Now Tapi Itu Berarti Apakah Voting Berdasarkan Jumlah Token Yang Dipunya Itu Berarti Misalkan Claire Pihunya Token Adalah Sampai 10% Berarti Berarti Voting Power Nya Claire Berarti Juga 10% Begitu Kan Katakan Essentially Begitu Yes Oke Tapi Berarti Dari YGG Sendiri Itu Itu Kan Anda Pasti Ada Benefit Kalau Tadi Kan Mostly Ke Players Ya Kalau Gue Rasa Jadi Kayak Berarti Kan Game Itu Sebagai Semih Di Honor Oleh Players Sedangkan Ke Developper Sendiri Nih Atau Ke YGG Sendiri Itu Benefit Itu Lebih Ke Apa Sih Kan Ini Jadi Pertama Ketika Kita Ngomongin Share Structure Revenue Share Structure Adalah 70% Untuk Scholars 20% Untuk Dan 10% Untuk YGG Gitu Jadi Whatever Scholars Earn 10% Untuk GGG Yang 10% Yang Dikumpulin Di Dalam Preseri Tadi Benar Benar Including Value Preciation Of The Game Asset Itself Oh Iya Terus Jadi Player Itu Akan Bisa Contribute Itu Melalui Ibaratnya Enggak Cuman Sekedar Voting Enggak Cuman Sekedar Invest Gitu Kan Tapi Juga Gimana Berarti Bisa Kayak Apakah Dia Bisa Sih Enggak Sih Kayak Suggesting Game Atau Apa Gitu Yang Oke Ini Bagus Untuk Dimain Gitu Nah Sementara Sih Kayaknya Itu Harus Itu Masih Masih Central At The Moment Gue Gak Tau Presisnya Sekarang Udah Berlaku Atau Belom Apakah Udah Di Central Tapi Sementara Ini EGG Itu Masih Ada Head of Game Jadi Dia Biasa Atau Head of Investment Jadi Biasa Dia Yang And Tim Itu Yang Scouring To Potential Games And Decide To Invest Gitu Nah Itu Ketimbangnya Apa Ya Nah Itu Ketimbangnya Itu Kayak Anggepannya Udah Kayak Visi Udah Kayak Venture Capital Yang Deploying Fund Sebenarnya Essentially Faktornya Gimana Faktornya Sama Lanya Kayak Gimana Uniqueness Dari Game Growth Dari Game Value Proposition Scholarship Structure Gimana Play To Earn Structure Gimana Susah Ngebawa Tongga Developernya Siapa Gitu Gitu Sih Similar Similar Proses Kalau Misalnya Kaya Venture Capital Gimana Invest Gitu Tapi Waktu Dulu Claire Mulai Invest Di Aksi Itu Kan Player Masih Kayak Sedikit Banget Nih Ya Masih Sedikit Banget Terus Market Gitu Masih Kecil Gitu Nah Waktu Itu Apa Si Yang Bikin Kok Sampai Clark Itu Kayak Reinvest Gopad Sudah Keluar Kan Dari Invest Pertama Sih Emang Gue Suka Konsep Ya Maksudnya Kayak Apa Namanya Kayak Istilahnya Kayak Pokemon Gitu Kayak Pokemon Kan Kayak Digital Monster Terus Kayak Somehow Bisa Main Against Other People Gitu Terus Lo Bisa Earn On Top Of That Gitu Kayak It's A No Brainer Kayak Gue Mikir Waktu Itu Kalo Misalnya This Apa Sih Get Main Stream Adoption Sudah Bakal Gila-gilaan Enaknya Gitu Dan Even Waktu Apa Ya Dan Selama Gue Invest Gitu The Team Has Always Been Able To Deliver Sih Apa Namanya Awalnya Kan Aksi Itu Gak Gini Gamenya Gitu Dulu Auto Battler Lebih 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 Apa Ya Ada Bisim Kayak Kayak Simple Banget Kayak So Basic Cepet Bosen Sekarang Udah Berubah Much Better Dibandingkan Yang Fancy Dulu Biarpun At Certain Point Mungkin Bosen Juga Gak Sebanding Dengan Game-game Studio House Gila-gilaan Gak Sebanding Earning Potensial Ini Yang Bikin Mereka Famous Dan The Team Bisa Ngedevelop Dia Bisa Pivot Dari Mereka Dulu Sampai Udah Harga Aksinya Sampah Dari Situ Dia Pivot Jadi Sekarang Sampai Gini Dan Itu Perjalanannya Kan I've been Watching Jadi Kayak Convictionnya Makin Lama Makin Tumbuh Jadi Keep Playing Terus Dan Mereka Juga Eventually Selalu Reward Their Supporters Juga Kemarin Itu Ada AXS Airdrop Buat OG Aksi Itu Kayak Cross My Account Itu Mungkin Sampai Airdrop 2500 AXS Kali And One AXS Is 120 Dollar Itu Tetap Dibagi Semua Terus Randomly Based on Your Number Of Games Zaman Dulu Based on Your Asset Aksi Asset Zaman Dulu Juga Jadi Dia Waktu Snapshot Itu September 2019 Jadi Whatever Being Accumulated Or Accrued Since The Beginning Of The Game Itu Yang Jadi Basis Perhitungan Jadi Bener Bener Perusahaan Sendiri Ya sebenernya Iya Kayak Kayak Gajang-gajang Kayak Airdrop Of The Lifetime Gitu Berapa You Wake up With Some Billions Itu Ngeliat Tweetnya Yang Dirituit Sama Jiho Beli Mobil Abis Di Airdrop Bener Bener Itu Buat Nge-hype Komunitinya Juga Lebih Reward Lebih Keren Reward Karena Udah Hype Ngomongin Tentang Komuniti Kira-kira Menurut Apa sih Yang Jadi Syarat Utama Paling Penting Buat Nge-build Komuniti Sengiri Karena Semua Game Play-to-on Paling Penting Di Sisi Komunitas Seng Kira-kira Gila 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 Build Kalau Nge-build Komuniti Itu Sebenarnya Apa Ya Perlu 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 Bener-bener Perlu Hands Down Jadi Maksudnya Hands On Sorry Jadi Bener-bener Perlu Hands On Dan Bener-bener Build Dari Scratch Karena Komuniti Disini Ketika Kita Ngomong Oh Build Komuniti Bisa lah Bikin Giveaway Bisa bikin Apa Bisa bikin Apa Gitu Then Your Komuniti Is Just Another Flippers Gitu Gang Flippers Yang Istilahnya Doesn't Care About The Game Itself In The Long Run Gitu Dia Cuma Mikir Oh Ya Selama Masih Bisa Bikin Gua Untung Gua Disitu The Moment Games Mulai Mulai Downtown They Sell And They Live Gitu Itu Yang Susah Gitu Sebenernya You Need to Strike Balance Between That Gitu Karena Dulu Zaman Istilahnya Pas Gua Mulai Main Di Aksi Juga Itu Dulu Ya Istilahnya Kita Berawal Dari Komuniti Kecil Yang Istilahnya This Game Sepi This Game Belum Jalan Juga Kita Tetap Main Gitu Santai Hanging Ngobrol Ngobrol Apa Namanya Dan Kita Istilahnya Hampir Semua Selalu Disitu Dari Kecil Sampai Udah Sekarang Jadi Orang Yang OG Yang Jaman Gua Dulu Sekarang Di Aksi Mereka Masih Disitu Cuma Bedanya Udah Milyarder Semua Jadi Lebih Jarang Kelihatan Lebih Sesuai Cari Tapi The Name Masih Sama Itu 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 Misalnya Aksi Chat Sekarang Udah Gede Banget Aksi Chat Ada Barona Ada Enjoy Itu Dulu Cuma View 200 View Satu Video 100 View Karena Kita Kita Doang Isinya Sekarang Waduh Udah Gede Banget Terus Terus Misalnya Jaman Dulu Top Five Kalau Ada Season Season Baru Itu Biasa Kita Kita Gua Indes Net Z Gitu Gitu Cuman Sekarang Udah Gila Udah Too Kompetitive Sekarang Udah Jarang Kelihatan Kita Udah Sibuk Sama Scholarship Udah Agensi Baru Baru Gitu 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 Udah Pada Masuk Iya Benar Semua Punya Kesibukan Masing-masing Gitu Dan Ketika Lugil Community Itu You need To have An anchor Big Big Anchor Yang Istilahnya The Well Yang Istilahnya Orang Ketika Hold Aman Gitu Karena Kalau Di Aksi Itu Namanya Coco Bear Dia Itu Dulu Spend Like Almost 2000 Eter Zaman Dulu Dan Eter Itu Harganya Masih Di Atas 1000 Dollar Per Eter Zaman 2018 Dan Dia Invest Banyak Di Aksi Jadi Dan Dia Sampai Sekarang Masih Hold The Biggest Aksi Asset Dari Semua Player Aksi Gitu Jadi Jadi That Kind Of Anchor Itu Penting Karena Itu Karena Dia Yang Show Confliction Paling Besar Dan People Will Follow People Will Have Kalau Dia Spend Segini Dan Hold Segini Menas Haman Why Shouldn't We Istilahnya Gitu Jadi Building Community Itu Mesti Like A perfect Balance Antara Hype Antara Hype Believers Dan Strong Anchor Jadi That's The Hardest Part Sebenernya Nah Lanjutin Soal Community Itu Kan Awalnya Clark Sendiri Kan Awalnya Trader Main Bitcoin Segala Macem Motivation Utama Adalah Kita Akan Bisa Balikin Modal Investasi Awal Dan Mungkin Investasi Aksi Awalnya Karena Potential Untuk Boom Di Depannya Sedangkan Memang Banyak Juga Player Player Yang Main Atau Komunitas Baru Yang Masuk Aksi Ini Dengan Motivasi Yang Sama Untuk Cari Untung Kemudian Begitu Ketika Kemarin Ada Kejadian SLP Drop 80% Dari Harga Tertinggi Nah Itu Banyak Yang Istilahnya FUD Nah Itu Apa Ya Gimana Cara Nangan Ini Tadi Kan Si Klub Bilang Ada Anchor Tertinggi Selain Selain Pastikan Pengen Oh Gue Sendiri Invest Untung Untung Nah Ini Itu Something Yang Sangat Sulit Maksudnya Buat Di Tackle Karena Ketika Kita Ngomongin Real Money Involved Dan Ketika Ekonomi Behind Dan Ketika Ada Ekonomi The Fundamental Economic Principle Applies Every Time Every Time Jadi Ketika Orang Mikir Oh Ya Harga SLP Naik Terus Mereka Justru Harus Mikir Kenapa Naik Terus Dan Ketika Sekarang Harga Dan Ketika Harga SLP Turun Ya They Have To Know Kenapa Harganya Turun Karena Semua Itu Berkaitan Dengan Supply And Demand Ketika Harga SLP Naik Semua Orang Beli Aksi Semua Orang Beli Aksi Dan Semua Orang Jual Aksi Gampang Karena Growth Dari Layernya Sangat Gila Istilahnya Dari Ratusan Ribu Di Sejuta And Supply Istilahnya Couldn't Fulfill It Makanya Harga SLP Naik Karena Orang Perlu Buat Breathing Karena The Economic Still Sound Gitu Gue Beli SLP Event Di Harga Mal Segini Gue Bisa Jual Di Harga Segini Makanya Itu Terus Naik Selama Demand New Playernya Masih Ada Tapi Ketika New Player Growth Platoon Atau Mungkin Lagi Mungkin Slow Ini Ini Gak Bisa Ngelawan New Supply Dari Player Yang Lama Ditambah Dari New Player Farming SLP Sedangkan Lawannya Contribute Ke Supply Dan Lawannya Adalah Demand Demand Digenerate Dari New Player Growth Yang Mana New Player Growth Pasti Akan Slowing Down At Some Point Dan Istilahnya Kalau Nggak Bisa Kelawan Demand Menang Eh Supply Menang Supply Nambah Terus Price Bakal Naturally Bakal Go Down Makanya Kenapa Short Term Fixenya Dari Tim Aksi Kan Dia Tingkatin SLP Requirement Dia Turunin SLP Yieldnya Dari Per Game Itu Short Term Fixenya Dia Mesti Punya Some Kind Of SLP Sing Atau Aksi Sing Yang Istilahnya Oh Oh Ya Gua 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 To Display Perlu Aksi Ini Buat Jadi Apa Gitu Diberna Buat Jadi Apa Jadi K Requirement Jadi Orang Demand Demand Ada Demand Power Yang Buat Melawan Melawan Supply Power Jadi This Kind Of Economic Principle Yang Orang Harus Sebenarnya Harus Ngerti Dari Masing Masing Pribadi Makanya Sebenarnya Kadang Tidak Ketolong Kalau Ada Part Ya Itu The Nature Karena These People Doesn't Understand Some Of These People Doesn't Understand Makanya Dia Cuma Mikir Kenapa Harga SLP Turun Then Team Why Don't Team Do Anything Yang Istilahnya Ya Sebenarnya Fading Is Hurting Themself Sebenarnya Terus Kalian Educate Itu Gimana Nah Itu Pastinya Balik Lagi Dari Tim Aksinya Juga Ya Karena Apa Namanya Dia Makanya Kalau Kita Lihat Gak Pernah Adanya Bilang Oh Ya Harga SLP Bakal Naik Terus Noyan Gak Mungkin Makan Ngomong Gitu Karena That's Not The Reality Jadi They Have To Educate People Time To Time Gitu Makanya Kenapa Kalau Lagi Heboh Ada Fad Kadang Ada Non Spon Ini Si Si Saik Out Jelasin Atau Si Jiho Ngomong Begini Rasional Begini Begini Dia Belong Bisa Masih Working On Sing Karena Sing Itu Misalnya Berpengaruh Ke The Economic State Gitu Istilahnya Inilah Apa Namanya Apa Istilahnya Damage Control Pasti Perlu Ada Time To Time Gitu Dan Itu Semi Education Juga Jadinya Karena Yang Mau Nggak Mau Orang Mesti Ngerti Ada Ekonomi Prinsiple Yang Yang Applies Di Gamen Berarti Kalian Communicate Dengan Sekolar Kalian Itu Via Game Only Atau Bikin Telegram Group Sendiri Atau Gimana Untuk Ada Whatsapp Group Sendiri Ada Discord Group Sendiri Buat Handle Jadi Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Jadi Langsung Ini Jadi Jadi Dari Vincent Tanadi Ini Tanya Untuk Game NFT Dan Jual Beli NFT Apakah Legal Di Indonesia Sebenarnya Kalau Dibilang Legal Apa Basis Legal Apa Namanya What Defined As Legal Sebenarnya Karena Ini Just Another Asset Bedanya Digital Asset Yang Jadi Pertanyaan Adalah Do you Report The Gain Of This Asset Trading Nah Itu Yang Jadi Pertanyaan Karena Kalau Kita Ngomong Ilegal Apa Basis Ilegal Apakah This Asset Untuk Cuci Duit Tapi Cuci Duit Itu Bukan Asset Yang Usernya Yang Masalah Disaset Ini Is Like Another Collectible Sebenarnya Kan Exek Benanya Gitu Jadi Legal Itu Sebenarnya Balik Lagi Ke Usernya Masing Masing Dan Cara Kalian Menggunakan Asset Ini Gitu Gue Agri Soalnya Lu Mau Spending Buat Itu Untuk Apa Itu Ibarat Lu Bisa Beliin Item Fisikal Yang Fisikal Juga Bisa Kan Gantung Aja Dari Asset This Kind Of Asset NFT Itu Cuman Medium Nia Doang NFT Itu Sebenernya Non Fungible Tokens Ini Sebenernya Cuman Penamaannya Doang NFT Itu Sebenernya Digital Asset Yang Hidup Di Blockchain Network Network Could Be Ethereum Network Could Be Phantom Network Could Solana Tapi Essentials Adalah Non Fungible Token Ketika This Asset Sudah Terbentuk Di Chain Ya This Asset Sudah Gak bisa diganti-ganti Gitu Udah Udah Istilahnya Udah Berlaku Surut Istilahnya Karena Ini This Asset Sudah Di Acknowledge Across The Chain Makanya Ada Namanya Blok 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 Ribet Lah Ngomong Itu Cuman Esensi Gitu Masalah Ownership Ya Benar Oke Terus Mungkin Dari Gue Juga Ada Sih Pengen Nanyain Kayak Tadi Balik Lagi Ya Kayak Kan Masalah Game Itu Masih Di Ini Kan Oleh Masih Di Game Apa Yang Kalian Mainkan Itu Masih Masih Centralized Nah Terus Ada Gak Sih Dari YGG Sendiri Itu Doing Collaboration Dengan Developers Atau Game Tertentu Kayak Gitu Oh Banyak YGG Itu Invested In A lot Of Games Actually They Started To Invest In More Games And More Games Everyday Kayak Mungkin Pernah Dengar Afarik Saga Rumornya Juga Ya Ada Talk Sekarang Situ Ya I Don't Tapi The Other Game Misalnya Oh Misalnya Illuvium Illuvium Kan Kemarin Belum Waktu Kapan Itu Fundraising Dari Delphi Digital Dari YGG Jadi They Actively Investing Jadi If you Have Good Products Reach Out To YGG People Gitu Kalau Misalnya Reach Out To Me I Try To Connect Gitu Tapi Eventually Your Product Has To Be Good Gitu Exactly Menarik Tadi Bilang Oh Bisa Reach Out Berarti Ada Kesempatan Ini Kan Buat Juga Banyakan Yang Dengerin Skill Tidak Developer Jadi Banyak Developer Indonesia Bikin Bisa Bikin Game Dan Bisa Mau Bikin Blockchain Game Dan Bisa Langsung Contact Club Juga Misalnya Kalau Untuk Mereka Punya Game Nah Mungkin Buat Lebih Jelas Ini Dari Club Kira-kira Yang Dikasih Itu Kayak Apa Sih Kalau Sekarang Mungkin Banyak Game Keluar Whitepaper Nya Dulu Atau Ada Prototype Nya Juga Atau Gimana Biasanya Kalau Itu Harus Demo Sih Demo I Biasanya Biasanya Tapi I Don't Know If Exception Tapi Apa Namanya At Lagi To Show Something Related To The Game 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 Idea Easy Tapi Working Product Yang Differentiate One And Others Agree Ide Is Cip So Execution Jadi Mosely Lebih Ke Arah Working Demo Ketimbang Watt Paper Atau Dan Benar Karena At This Stage Bukan Cuma Developer Indonesia Developer Selur Dunia Nyari Jadi Kalau Dulu Mungkin Lebih Lebih Gampang Watt Paper You Can Approach Tapi Sekarang There Must Be Some Filters Anggapannya Kalau Ex-Ventures Sekarang Sama Ex-Ventures Dulu Pasti Filternya Udah Beda Sekarang Mungkin Requirement Lebih Santai Karena Sekarang Demand Udah Banyak They Have to Be Selective Filter Makin Berat Jadi Sambil Nunggu Kita Ini Kalau Ada Yang Teman Teman Yang Mau Tanya Lagi Juga Oh Baru Gue Ada Dari Betul Boleh Dipacain Oke Soalnya Nanya Tadi Kan Dibilang Ada Demo Dulu Lalu Apakah Demonya Itu Harus Sudah Include Blockchain Atau Misalnya Saya Punya Game Biasa Belum Ada Integrasi Blockchain Sudah Oke Nah Ini Gimana No 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 Si Blockchain Itu Cuman Infrastrukturnya Jadi The most Important Thing Adalah Game Dan Konsep Konsep Dasarnya Gimana This game Bakal Bakal Empowering Play to Earn Dan Gimana Bakal Leveraging YGG Network Dengan This Thousands Of Scholars Thousands Of Blok Cain Just Infrastructure Justru Biasanya Apa Namanya Blockchain Blockchain Ini Yang Mungkin Bisa Minta Advice Juga Gimana Misalnya Mau Blockchain Coding Blah Blah Sekitar Itulah That's Not The Necessary Apa Ya That's Not The Critical Ones Not The Critical Ones Yang Paling Gamenya Dulu Dan Konsep Gimana Bisa Di Empower Oleh GG Ini Menarik Mungkin Tanya Tambahan Dari Pertanyaan Satria Game Dev Jadi Tadi Dibilang Berarti Yang Gak Usah Ada Yang Penting Ada Integrasi Caranya Gimana Player Bisa Earn Atau YGV Sekolah Bisa Itu Dan Nanti Blockchain Bakal Mungkin Dibantu Nah Itu Blockchain Kan Nyesuain Karena Chain Chain Juga Ada Banyak Bisa Di Ethereum Bisa Di Solana That Reasoning Itu Yang Istilahnya Consideration Apa Pilih Chain Yang Mana Gitu Gitu Apakah Apakah Selama Ini YGG Invest Ke Star Atlas Atau Illuvium Atau Something Yang Mungkin Orang Orang Yang Lagi Develop Belum Tahu Harus Pake Blockchain Apa Apakah Kalian Menyediakan Jasa Advisor Itu Yang Di Invest Atau Gimana Kita Istilahnya As far as I know Quite Flexible Selama Game Menarik Dan YGG Bisa Empower That Bisa Leverage On That Game Structure Gitu Kayak Apa Namanya Kayak YGG Pasti Ada Investment Di Aurory Investment Di Star Atlas Jadi Kayak Across Games In Several Chains Jadi Gak Sebatas Di Ethereum Chain Gitu Menarik Nanti Gue Ikutan deh Tapi Apa Sebenarnya Faktor Misalkan In terms Of Game Maksudnya Kadang Kita As Developer Pasti Mikir Apakah Game Yang Dicarik Yang Embracing Play To Earn Atau Embracing Masalah Kill Atau Multiplayer Atau Lebih Terus Ada Game NFT Yang Cuma Model Stacking Atau Gimana Dari Game Sendiri Lebih Ke Fokus Play To Earn Atau Explore Model Lain Pastinya Apa Namanya Harus Ada Elemen Play To Earn And Harus As Fun As Possible Sih Either Grafik Bagus Lah Either Game Unique Atau Play To Earn Model Bagus Itu Yang Jadi Pertimbangan Cuma Kan Ya Again Balik Lagi Bakal Ada Lot Of Games Yang Pingin Masuk Di Dan Dan Istilahnya Apa Namanya YGG Yang Masuk Untuk Di Invest YGG Kan Jadi Kompetisinya Makin Besar Jadi Harus Kuat Gitu Di All Those Elements Or At Least The Majority Of The Elements Oke So Jadi Itu So far Ada Yang Mau Tanya Lagi Nggak Nih Sebelum Kita Ini Karena Ini Bentar Lagi Kita Sesi Ini Cuman Bentar Jadi Kita Tunggu Nih Kalau Ada Pertanyaan Lagi Terus Dari Lucup Ada Mau Ikut Tanya Juga Nih Mumpung Claire Lagi Nyediain Waktu Limpat Kita Mungkin Ada Pertanyaan Yang Mungkin Sedikit Sedikit Apa Sensitive Lah Ya Karena Gue Segini Ikut Nyemplung Di Dalam Community Aksi Atau Di Dalam Community Star Atlas Nah Dari YGG Sendiri Itu Ada Nggak Sih Insider Knowledge Misalnya Kayak Sudah Invest Di Aksi Misalnya Dari Season 18 Ganti Season 19 Mungkin Nggak Ganti Meta Ter Segala Macem Which Bakal Digeser Ekonomi Mungkin Yang tadinya Ada Aksi Satu Dijual Dengan Harga Segini Ternyata Udah Not Good Enough Lagi Itu Ada Memang Dibocor Dibocor Atau Nggak Gimana Tenggak Ada Sih Apa Namanya Itu Biasa Nggak 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 I don't Know Kalau Misalnya Gaby Ada Kalau Gaby Misalnya Regularly Ngobrol Sama Jiho Cuman Ya Not Not Everyone Not Everyone Has This Akses Information Information Oke Jadi Ada Pertanyaan Lagi Dari Budiman Erson Dia Tanya Bedanya Mining Sama Game NFT Apps Apa Ya Kan Lebih Capek Main Game Daripada Mining Mining Itu Juga Ada Economics Jadi Kalau Tinggal Balik Lagi Ke Analis Jadi Kalau Mining Itu You Like You Build Infrastructure You Calculate Cost Of Electricity Cost Of The Rig Itself Atau Gimana Versus Mining Return Berapa Lo Dapat ROI Berapa Gitu Gitu Dan Ini Sama Berlakunya Ketika Kita Main Game Juga Karena Kalau Game Mostly Yang Akan Spend Banyak Itu Waktu You Converting Your Time Gitu Jadi Doesn't Matter Kalau Misalnya Kita Mau Mining Juga Bisa Main Game Juga Gitu Cuk It's All About The Question About Opportunity Cost Jadi Kayak Kalau Your Time Could Spend Doing Something Yang Hasil Lebih Banyak Ya Do That Gitu Gak Usah Game Gak Usah Nft Gaming Gitu Tapi Kalau Otherwise You Spend You Have Spend Time Ya Kalau Dipakai Buat Main Why Not Gitu Kan Buat Main Yang Bisa Duit Terahkan Premis Nambah Valuasinya Memang Exactly Oke Terus Ada Juga Lagi Ini Pertanyaan Wah Ini Kayaknya Mau Invest Di Aksi Juga Best Type Of Aksi Monster To Start Ini Dari Aksi Monster Itu Mungkin Bisa Cek Ada Website Yang Biasa Leaderboard Jadi Bisa Lihat Top Top 20 Top 50 Top 100 Timnya Gimana Composition Jadi Bisa Refer To That Gitu Tapi Kalau Gue Ditanya Kayak Gitu Sekarang Gue Gak Bisa Jawab Juga Karena Udah 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 Basi Nih Knowledge Karena Udah Setengah Tahun Lebih Hampir Udah Jangan Main Jangan Udah Dan Kalau Ditanya Tipsnya Apa Buat Start Do Your Math Istilahnya Gitu Jadi Apa Namanya Aksi Itu Simple Gitu Lo Beli Tiga Aksi Tiga Aksinya Modalnya Berapa Di Tiga Aksi Dapat Berapa Energy Lo Dapat Winning Rate Berapa Kali Dapat Winning Rate Berapa Persen Lo Bisa Hasil Berapa SLP SLP Harganya Segini Lo Bisa Dapat Berapa Segini Dan Sebulan Lo Bisa Dapat Berapa Versus Dengan Investment Lo Dihitung Balik Balik Modal Berapa Gitu Loh Dan You Decide Lo Mau Reinvest Money Atau Just Keeping Steady Gitu Disitu Setiap Bulan Gitu Simple Question Tapi You Have To Do Your Math Oke Jadi Antara Lebih Untuk Mana Gitu Kali Ya Lebih Bener Ya Bener Lagi Lagi Masih Masih Reinvesting Lagi Terus Gak Si Kita Masih Reinvesting Si Akun Clerk Yang Di Aksi Itu Sebenernya Joined Sama Satu Partner Gitu Itu Kita Kita Punya Mungkin 200 Scholars Sekali Sekarang Jadi Biasa Kita Dapat SLP Kita Reinvest Lagi Buat Aksi Kita Build Lagi Tim Ya Kita Gak Gak Mikirin Gitu Gak Mikirin Jualan Gak It's not like Kita Masih Ngincer Jual Jual Cepet Gimana Gitu Enggak Jadi Biasa Ada Temen Kenangan Kenalan Yang Pengen Kepengen Yaudah Kita Bikin Account Gitu Kita Invest Tapi Kalau YGG Kita Juga Masih Gue Juga Kalau YGG Itu Gue Sendiri Kita Ada Mungkin 300an Scholar Kali Jadi Kayak Istilahnya Kalau Itu Apa Namanya Gue Gak Pusing Bikin Aset Karena Itu Aset YGG Kan Lebih Manage Ke Community Ketinya Ket Education Mereka Mereka Gitu Gitu Kan Masly Lebih Gitu Sih Blame Maintain Ini Jadi Ada Kesikiran Pertanyaan Nik Kan Selama Ini Udah Sering Nge Invest Ke Banyak Game Nah Kalau Dilihat Dilihat Dari White Paper Atau Dari Roadmap Selalu Ada 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 Staking Ada Dex Buat Inginya Mungkin Ada Lain Gameplay Banyak Kan Itu Kira-kira Seberapa Pentingnya Di Game Development Apanya Bagian Apanya Yang Sepenting Apa Bagian Ada Decentralized Exchange Atau Ada Staking Sistem Atau Ada Oke Jadi Apa Ya Elemen Elemen DeFi Atau Elemen Elemen Crypto Yang Selama Ini Kita Tahu Itu Not As Essential As The Game Itself Karena Justru Dengan Kalau kita Ngelihat Use case Aksi Mereka Itu Sebenarnya Bisa Lakuin Ini Itu Karena Mereka Udah Punya User Base Dan Mereka Udah Punya The Microtransaction Yang Buat Ngedukung Mereka Buat Develop Itu Jadi You Expand Your Services Because There Is Demand For That Jadi Awalnya Mereka Mereka Build Sistem SLP Then SLP Tiap Kali Mau Klaim Mahal Atau Gimana Dan Dia Bikin Ronin Jadi Istilahnya Transaction Dari Marketplace Transaction Dari SLP Semua Bocor Buat Bayar Gas Only Makanya Dia Develop Ronin Dan Dari Ronin Dia Develop Dia Develop Juga ASS Token Terus Dia Develop Juga Stacking Mechanism Dia Develop Juga Dex Nya Juga Karena Orang Jual Beli ASS Jual Beli Ronin Eh Jual Beli SLP Jual Beli ETH Banyak Di Ekosistem Media Then It Just Made Sense Buat Mereka Develop Their Own Decentralized Exchange Gitu Loh Jadi Mereka Bikin Itu Karena Ada Demand Gitu User Will Always Be The Most Important Asset Kalau Buat Digital Digital Atau T-company Yep Exactly I Increase Kalau User Is Ya Itu Itu Yang bikin Game Itu Hidup Sebenernya Benar Terus Ini Kalau Misalkan Ada Yang Tertarik Untuk Ibaratnya Kayak Joining YGG As Maksudnya Terus Scholarship Juga Atau Mau Contact YGG Untuk Misalkan Kayak Offering Tadi Ini Misalkan Kita Ada Dev Yang Terus Wah Prototipnya Udah Bagus Demonya Terus Kalau Misalkan Contact Itu Via Clark Itu Bisa Aja Sih Pastinya I'll Link To The Right People Istilahnya Karena Yang Ngurus Investment Di Indo Ada Namanya Irene Gitu Jadi I will Need To Link Those People To Her Intinya Cuman Kalau Untuk Scholarship Mungkin Enggak Gali Gak Gak Gitu Lagi Facing Ini Juga Gitu Lagi Facing New Scholarship Lagi Reassess Karena Gitu Lagi Develop YGG Southeast Asia Gitu Gimana Konsepnya YGG Southeast Asia Jadi Gak Cuman Sekedar Indonesia Berarti Ya Gak Tau Juga Sih Gua I Am Just Induluk Gitu Cuman Not Really Paying Tension Cuman Mungkin Lebih Consolidated Investment Nya And So And So On So Orang Bisa Contact Lo Itu Biasanya Lewat Apa Si Yang Lo Aktif Tuh Bisa Lewat Twitter Twitter Ya Same Same Name Klark Klark Juga Bisa Define Jadi Buat Teman Dev Atau Teman Teman Player Mungkin Melanya Nanya Ke Klark Bisa Klark Klark Atau Bisa Bisa Via Discord Gimana Oke Discord YGG Kan Ya My Personal Discord Mungkin Bukan YGG Juga Terlalu Banyak Nih 200 300 Karena Kan Sudah Kayak Gini Kayak Apa Namanya Makin Susah Kalau Di Reach Out Gitu Kalau Udah Big Semua Semua Look Semua Ini Semua Trying To Reach Out Oke Back To Arjan Just Follow Twitter And Tag Me So I Could Check You Thank You Oke Aku Tidak Banyak Banget Ya Ternyata Yang Bidak Aku Pelajari Aku Boleh Start Start Trading Kan Jadi Kayak Oh Oh Ya Thank You So Much Bapak Atau Mas Sama 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 Klik Untuk Ngisi Acara Ini Jangan Bosan Juga Thank You Banget Buat Teman Teman Yang Udah Ngedengerin Hopefully Tadi Bisa Ngebuka At Least Tadi Beberapa Kayak Insight Insider Insight Banyak Insider Insight Yang Tadi Kita Tahu Juga Hopefully Thank You So Much Buat Joseph Dan Dan Bapanya Ya Thank 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 Bapanya Thank You Thank Buat Yang Ngedengerin Kalau Ketinggalan Ini Nanti Kalian Bisa Nonton Di Channel Skilltree Nanti Di Channel Skilltree Nanti Automatically Klik Upload Mungkin Sekian Aja Thank You Semuanya Bye Bye Thank You Bye Bye Thank You Dan Bye 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 Selamat menikmati.